Halo semua, saya Janet dari Co-Founder dan Chief Marketing Officer Social Bread. Bersyukur banget bisa diundang juga di acara InspiraFest dan hari ini saya mau menjelaskan tentang Social Bread. Social Bread apa sih? Social Bread ini sudah berdiri sejak 2020, sejak pandemik dan kita ini membantu UKM atau business owner dan local brand yang dipertemukan dengan content creator atau live streamer. Jadi kita membantu untuk bisa grow di social media, terutama di pasang TikTok dan Instagram. Kita sudah 3 tahun berdiri dan kita sudah membantu lebih dari 600 medium business dan juga membantu mereka nggak cuma naikin followers tapi juga sampai revenue-nya 2,7 billion average per brand. Dan ke depannya Social Bread sendiri juga akan keliling kota-kota besar lainnya juga di 5 kota besar tahun depan. Kita mau membantu juga di Medan, di Bandung, juga di Bali, terus juga di Jogja, Semarang masih banyak lagi. Jadi Social Bread memang ke depannya kita pengen banget bantu UKM lebih banyak lagi di seluruh Indonesia karena goals kita, kita ketahui juga bahwa Indonesia ini UKM-nya paling ketinggi membantu ekonomi Indonesia. Itu GDP-nya 60% itu terbesar dari UKM. So, Social Bread menjadi part of ekonomi Indonesia dan ke depannya digital ekonomi juga akan lebih besar lagi. Jadi, saya berharap saya bisa mendapatkan privilege untuk memenangkan di Merirena Awards ini karena saya percaya kontribusi dari Social Bread ini sangat luas, sangat luar biasa untuk membantu UKM dan konten kita seluruh Indonesia untuk memberikan dampak yang positif buat para business owners sehingga semakin grow lagi di Jakarta atau Tanggerang dan di Surabaya. Nah, yang di Tanggerang ini di Debris, BSD City. Nah, inilah kantor kita 1000 meter. Coba bisa lihat sini. Nah, ini juga ada live shopping. Nah, ini banyak banget boot-bootnya. Ini tuh untuk live shopping karena sekarang lagi viral banget kan live shopping di mana-mana. Kita banyak banget bantu brand untuk omsetnya meningkat di live shopping. Nah, sekarang kita lihat lagi di atas. Tangganya memang agak panjang. Jadi, bermain-main sekalian visit ya, apa, office tour gitu. Nah, di sini juga ada LED kita menjelaskan tentang kita sudah berapa banyak yang kita bantu dan lain-lainnya. Dan inilah komunal area atau kantor kita yang sebesar ini bisa-bisa buat event. Terus juga di sini juga ada boot-bootnya lebih lengkap lagi karena ini sesuai dengan kategori bisnis masing-masing. Kayak gitu. Jadi, ada kategori bisnisnya dari beauty, terus fashion, ada common living, ada F&B juga. Dan juga ini salah satu kantor di social bread yang, salah satu user, sorry, yang berhasil punya store sendiri offline yang tadinya cuma jualan online. Salah satu ini. Oke, lalu kita juga punya entertainment room. Nah, ini kita bisa buat creator dan para tim juga bekerja dan juga sebenarnya bisa buat live shopping sih. Oke, lanjut. Dan selain itu juga ada ruangan dance, tapi di sini juga bisa buat live shopping, bahkan bisa buat photoshoot juga. Nah, dan di sini ada another boot lagi. Ikut gue. Dan selain itu, kita juga punya ruangan untuk photoshoot, jadi kayak production team gitu ya. Nah, bisa dilihat. Oke, dan ini juga ada ruangan manajemen kita. Oke. Oke, gitu aja visitor office social bread. Jadi, berharap semoga ini bisa membantu dan berdampak. Mungkin bisa main-main juga ke kantor social bread. Thank you, dan aku berharap bisa memenangkan di Mariana Awards 2023. Thank you. Thank you.